Kalau Pak Sandi yang mungkin sempat berkeliling kondisi pariwisata sekarang seperti apa? Maksudnya para pelakunya, ada pengadu apa gitu, curhat apa, gimana tuh Pak? Jadi mereka ini dalam keadaan yang sangat prihatin ya, sebagian dari mereka mengibarkan bendera putih. Ternyata mereka mengibarkan bendera putih itu memberikan isyarat mohon bantuan. Nah, kami hadir, kami berikan bantuan dan saya bilang tolong diganti bendera putihnya dengan bendera merah putih. Di bulan kemerdekaan ini, bendera putih kita ganti dengan bendera merah putih, mereka butuh apa? Butuh bantuan sosial kita sosialisasikan, butuh vaksin kita hadirkan, butuh kelonggaran sedikit kalau protokol kesehatan ini dijaga dan PPKM level 4nya sudah turun, kita wujudkan. Nah, dengan gerak bersama seperti itu, Alhamdulillah nih teman-teman free lovers, kita semakin mendekati ujung dari PPKM level 4 ini. Mari kita terus disiplin, terapkan protokol kesehatan dan walaupun sudah divaksin guys, tetap hati-hati, jangan sampai lengah. Karena varian-varian baru ini menyebarnya sangat cepat. Jadi kita harus lebih patuh, harus lebih ketat, harus lebih disiplin. Dan saya terima kasih rekan-rekan media Metro TV yang sudah mendukung langkah pemerintah. Mas Andi, ini terakhir-terakhir ini kan tempat-tempat wisata sekarang kan menjadi lokasi vaksinasi. Nah, itu atas inisiasi siapa ya Pak? Ini inisiasi bersama. Jadi pertama kami meluncurkan pariwisata berbasis vaksin. Tapi kan terus PPKM level 4 nih, jadi harus di-stop. Tapi tiba-tiba teman-teman bilang bahwa yuk kalau kita ubah konsepnya, memberikan insentif kepada masyarakat untuk hadir di vaksin with a view. Jadi vaksin tempatnya di lokasi wisata, dapat keindahan alamnya, dapat sedikit rehat, sembari di vaksin, ternyata menjadi hits. Banyak masyarakat mengapresiasi. Nah, ini terus akhirnya menjamur, mulai dari Gunung Kidul, Pulau Progo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Bali. Jadi sekarang kemarin di Danau Toba, kita di Toba Kaldera menggelar vaksin dengan konsep gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, kemarin sama kodam, dan gaspol, garap semua potensi. Sekarang malah ada namanya vaksin asik di tempat piknik. Jadi ini sekarang salah satu adaptasi yang saya... Terima kasih kepada pelaku pariwisata kami memfasilitasi. Mau kuliah dengan beasiswa S1 atau S2? Bebas uang pangkal semester sampai lulus? Bantuan biaya hidup? Program magang? Penyaluran dunia kerja? Online Scholarship Competition 2021 di akhir Agustus 2021. Dipersembahkan oleh... Diselenggarakan oleh... Didukung oleh... Didukung oleh... Didukung oleh... Dipersembahkan oleh... Dipersembahkan oleh... Dipersembahkan oleh... Dipersembahkan oleh...